Intro Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa berjumpa lagi bersama saya Rizky Amrina dalam program Gopi 45 membahas topik yang hangat untuk diperbincangkan Pemirsa menindaklanjuti instruksi Gubernur Sumatera Selatan nomor 1210 tahun 2018 tentang One Agency, One Innovation Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Selatan telah melakukan terobosan dengan menciptakan inovasi yang disebut Forum Belajar Inovasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai wadah pengembangan inovasi sektor kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kota, Provinsi Sumatera Selatan guna meningkatkan pemenuhan hak kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Forum Belajar Inovasi diciptakan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota mampu untuk berinovasi dalam pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang ada Terkait hal ini kita akan membahas mengenai Forum Belajar Inovasi, Percepatan Reformasi Birokrasi melalui implementasi transformasi kelembagaan transformasi SDM aparatur dan transformasi digital yang diwujudkan dalam inovasi pelayanan publik di Sipil Capil Sesumatera Selatan menuju pelayanan yang membahagiakan masyarakat Untuk itu kita telah bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bapak Puadi SPD selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Selamat malam Bapak Selamat malam Selamat malam dan juga narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Kurniawan Wahid selaku Konsultan Inovasi Pelayanan Publik Selamat malam Bapak Apa kabarnya Bapak Puadi dan juga Alhamdulillah Alhamdulillah sehat selalu tentunya dan langsung saja kita membahas mengenai Forum Belajar Inovasi Pertama saya ingin bertanya tentunya untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlebih dahulu bisa dijelaskan Pak apa Forum Belajar Inovasi silahkan Bapak Terima kasih sebelum saya jelaskan Forum Belajar Inovasi untuk diketahui masyarakat kadang-kadang masyarakat juga bertanya-tanya keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk diketahui oleh masyarakat seluruhnya kami Dukcapil Provinsi tidak memberikan layangan langsung khususnya untuk melayani dokumen kependudukan ya pelayan langsung itu dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kota tapi kami bisa menfasilitasi masyarakat baik untuk pengajuan masyarakat nah terkait dengan Forum Belajar Inovasi karena Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan kita sudah punya wadah yang namanya Rinducapil baik nah Rinducapil ini salah satunya adalah Forum Belajar Inovasi nah Forum Belajar Inovasi ini adalah suatu wadah, suatu tempat merupakan bagian dari Rinducapil tadi bagi rekan-rekan Kabupaten Kota Dukcapil Kabupaten Kota untuk mengembangkan inovasi atau bahkan menemukan inovasi untuk memberikan inovasi terobosan agar pelayanan dokumen kependudukan yang dilakukan itu akan bisa cepat akan mudah sehingga harapan kita masyarakat dilayani dengan baik untuk itu juga pelayanan semua jenis layanan itu tanpa mengenakan biaya baik tanpa mengenakan biaya sepeser pun baik Pak untuk manfaatnya sendiri yang diperoleh dari Forum Belajar Inovasi ini bagaimana Pak? manfaat yang kami harapkan nanti bagi Dukcapil Kabupaten Kota itu tidak lain adalah untuk meningkatkan pelayanan baik karena goalnya nanti harapan kita bahkan ini secara nasional kita akan menuju pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat yang membahagiakan masyarakat masyarakat bagaimana kita menciptakan pelayanan yang sehingga masyarakat merasa bahagia baik masyarakat merasa bahagia dengan mengurus dokumen-dokumen tentunya jadi sesuai ekspetasi masyarakat dan baik saya ingin bertanya dengan Bapak Kurniawan Wahid tentunya bagaimana Bapak melihat Forum Belajar Inovasi Kependudukan dan Kecatatan Sipil silakan Pak baik kalau kita lihat dari sejarah awalnya tadi sudah disebutkan ada instruksi Gubernur ya terkait dengan One Agency One Inovasi saya kira ini menjadi sebuah inisiatif yang luar biasa bagus dari Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan mereka memiliki inisiatif untuk mengembangkan wadah dalam rangka untuk pengembangan inovasi pelayanan publik tadi sudah disampaikan dari Pak Kadis bahwa inovasi itu sebuah kenistayaan pada saat ini karena dia sebagai trigger untuk percepatan-percepatan dalam rangka perbaikan pelayanan publik dalam hal ini mungkin pelayanan dokumen kependudukan saya melihat inisiatif ini sangat baik dan yang sangat membanggakan yang perlu kita apresiasi yang tinggi kepada Dukcapil Provinsi proses ini sudah berjalan dan ini terus berjalan kalau tidak salah ini di awal 2018 dan sampai sekarang ini masih berproses dan terus meningkat saya kira ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa sehingga apa namanya hal-hal yang baik yang sudah ada ini terus berkembang saya kira pola-pola seperti ini harus juga diikuti oleh semua OPD di tingkat provinsi sehingga benar-benar memberikan sebuah efek yang positif kepada daerah apalagi provinsi itu sebagai perwakilan pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten kota saya pikir pintu ini sangat baik untuk masuk baik tentunya apa saja Pak yang diberikan dan didapat dari forum belajar ini saya kira banyak hal ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis forum belajar ini kan bagian dari rumah inovasi yang digagas oleh Dukcapil Provinsi hal yang sangat penting yang didapat oleh kabupaten kota adalah adanya kehadiran Dukcapil Provinsi dalam melakukan pembinaan mendorong bagaimana kabupaten kota terus berinovasi baik jadi ketika kabupaten kota berinovasi saya kira ini menjadi hal yang baik sehingga goal yang tadi disebutkan bagaimana pelayanan yang membahagiakan itu bisa terjadi saya kira ini menjadi hal yang sangat sinkron dengan apa yang dilakukan oleh Provinsi baik tentunya kembali ke Bapak Puadi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk targetnya sendiri Pak target dari forum belajar inovasi ini bagaimana Pak? target kita di tahun 2022 ini kita punya target yang pertama dari 17 kabupaten kota termasuk juga kami Provinsi itu bisa mengikuti yang namanya Sinovich Lomba Inovasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB artinya di tingkat nasional baik nah kemudian target kami lebih lebih spesifik lagi kalau sebelumnya hanya ada dua kabupaten kota di Sumatera Selatan yang bisa masuk ke top 99 dan bahkan salah satu dari kabupaten itu masuk top top 45 yaitu Kabupaten Banyu Asin baik nah target kita di 2022 ini kita berharap paling tidak yang bisa mengikuti Sinovich itu ada 40 proposal yang bisa diikutkan kemudian dari 40 itu kita juga menargetkan paling tidak ada 5 inovasi yang bisa masuk top 99 dan bahkan bisa masuk ke top 45 target kita 3 baik targetnya 3 untuk kabupaten kota yang ada di Sumsel untuk tahun lalu pak yang sudah masuk di 49 itu di kabupaten apa pak kabupaten Banyu Asin dan kabupaten penukal lematang ilir baik dua kabupaten sudah masuk dari Sumatera Selatan bahkan kabupaten Banyu Asin masuk dari top 45 sehingga dapat reward dari Kepala APRB lalu sekitar 10 7 sekian M wah baik luar biasa sekali dan tentunya kembali ke Bapak Kurniawan tentunya bagaimana dengan percepatan reformasi birokrasi untuk melalui implementasi transformasi kelembagaan transformasi SDM aparatur dan juga transformasi digital untuk di disdukcapil Sumsel saat ini kalau kita misalkan reformasi birokrasi tujuan akhirnya itu kan bicara tentang bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik dalam konteks kecapil jadi kemudian juga bagaimana kita mendorong mereka bekerja itu sesuai dengan kinerja yang mereka targetkan tentu untuk mendorong itu tidak bisa dilakukan dengan bisnis usual tapi biasa-biasa saja itu tidak mungkin tapi melalui forum belajar pertama atau melalui dengan semangat kita terus berinovasi ini saya kira ini menjadi sesuatu yang paling bagus dalam kita coba mendorong bagaimana target-target untuk percepatan reformasi birokrasi itu bisa berjalan misal misalnya pelayanan itu sudah sesuai dengan SOP tidak ada lagi pungli misalnya kemudian juga ketika masyarakat mengeluh itu ada sarana untuk mereka sampaikan dan itu direspon dengan cepat kemudian ketika misalnya sumber daya manusia misalnya yang belum maksimal di bidangnya ini bisa upgrading misalnya semacam apakah dia melakukan misalnya pelatihan-pelatihan khusus bisa berkolaborasi dengan kampus bisa berkolaborasi dengan SDM sehingga betul-betul ASN ASN yang terlibat dalam proses pelayanan ini benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan profesionalitas yang mereka tunjukkan baik tentunya untuk pemirsa NGP45 ingin bergabung melalui line-telpon ataupun bisa bertanya langsung melalui instagram di dan jangan kemana-mana pemirsa tetap di Gopi45 acara ini dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh mescogok terbaik Tidak R будут cepat